Ya, pemirsa gelar pasukan pengamanan dilakukan di Silang Monas, Jakarta Pusat dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah serta pelantikan presiden dan wakil presiden RI. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ira Hulu bersama Juru Kamera Sartika Harahap. Ya, Ira, bagaimana situasi apel gelar pasukan pengamanan jelang pelantikan presiden Joko Widodo? Baik Anggita dan pemirsa, TNI Polri berserta beberapa instansi terkait hari ini menggelar apel gelar pengamanan untuk jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo, Ma'ruf Amin, yang mana pelantikan tersebut nanti akan dimulai pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang. Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat, serta juga untuk menyukseskan pelantikan pada 20 Oktober nanti. Dan berdasarkan pemantauan kami saat ini, kami tadi sudah melihat bahwa apel ini telah dilakukan geladi bersih sebelumnya pada pukul 6.30 ataupun pukul setengah 7 pagi dan saat ini apel gabungan ini baru saja dimulai, tepatnya pada pukul 7.55 dan di lokasi dari gelaran apel ini dilaksanakan, kami tadi sudah melihat ada 2 helikopter tempur milik angkatan udara, kemudian selain itu juga kami melihat sejumlah mobil ataupun barikade ini telah disiagakan di sepanjang ataupun di sekitaran wilayah dari lapangan Monas ini. Ada pun apel ini nanti akan dipimpin oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan juga nanti rencananya akan dihadiri oleh Kapolri, yakni Tito Karnavian. Anggit, berapa banyak personel yang diturunkan untuk pengamanan? Ya Anggit, kalau melihat berdasarkan data personel yang mengikuti apel saat ini, yakni ada 4.800 personel gabungan, yakni baik yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian juga ada dari petugas dinas perhubungan, Satpol PP, dan juga petugas pemadam kebakaran. Tapi nanti untuk jalan pelantikan pada saat pelantikan sendiri, yakni pada tanggal 20 Oktober 2019, berdasarkan data yang telah kami peroleh dari Polda Metro Jaya, ada sebanyak 30.000 personel pengamanan gabungan yang akan dikerahkan untuk langsung mengkawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini. Yang mana di dalam pelantikan tersebut dan pengamanan tersebut akan terdiri dari tiga ring. Yang mana ring pertama yakni ada di DPR, yang dimana tempat pelantikan tersebut dilaksanakan, di dalam gedung DPR tersebut juga nanti akan dilengkapi dengan pengamanan dari pasukan pengawas Presiden ataupun pas Pampres. Kemudian juga di ring kedua ini ada di sekitaran gedung DPR, dan untuk di ring yang ketiga yakni berada di sekitaran luar dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu juga Kepala Staf Angkatan Darat yakni Andika Perkasa yang menyatakan bahwa TNI Angkatan Darat siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bisa langsung mengkawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Sementara itu juga nanti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas oleh Dirlantas Polda Metro Jaya namun mengenai titik-titik mana saja yang akan direkayasa dalam pelantikan tersebut sampai saat ini kami masih mencari tahu. Anggita. Ya Ira, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan Rekan Ira Putri bersama Juru Kamera Sartika Rahab di Silang Monas, Jakarta Pusat.